Intro Militer Israel mengklaim pasukan yang membunuh seorang komandan senior pasukan keamanan Hamas dalam pemboman di Rafa Selatan Jalur Gaza. Serangan Israel kemarin melenyapkan Salama Muhammad Abu Ajaj, seorang komandan senior dinas keamanan umum Hamas di wilayah Rafa, kata jurubicara militer Israel, Afi Chai Andrea, di Akun X pada Jumat 7 Juni 2024, yang menjelaskan dinas keamanan umum Hamas bertugas untuk memastikan kelangsungan dan administrasi militer lutinnya. Jurubicara militer Israel itu mengklaim dinas keamanan umum Hamas juga bertugas melawan agresi Israel di Jalur Gaza. Dia mengatakan Salama Muhammad Abu Ajaj berupaya melanjutkan posisi militer dan pertumbuhan Hamas di kawasan Rafa, sementara Hamas tidak menanggapi klaim tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.